Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 12 Bab 36 Tamu dari kota King Hai Kian Yei melihatnya sebentar, tapi dia tidak menganggapnya Kesombongannya membuat pendekar-pendekar menjadi ramai membicarakannya Wajah Wang Zen Guo memucat, dia menyerang dari belakang Orang yang bernama Kian Yei itu sama sekali tidak bernama di dunia persilatan, dia tidak bergerak Pukulan Wang Zen Guo tepat mengenai tubuhnya Para pendekar melihat kepalan Wang Zen Guo mengenai tubuh pemuda itu Tapi baru saja kepalanya mengenai baju orang itu Wang Zen Guo malah seperti kesurupan, dia melayang di udara kemudian terjatuh ke bawah Pendekar-pendekar di sana menjadi ramai Ada yang berteriak, jurus Zan Yei Sibasi, baju rendam 18 jurus Ternyata pemuda tidak bernama ini menggunakan jurus Zan Yei Sibasi Jurus ini adalah ilmu silat tingkat tinggi Pendekar-pendekar di sana merasa aneh Yei Feng Gam diam mengagumi ilmu silat pemuda itu Dia merasa aneh, mengapa pemuda ini belum pernah terdengar sekalipun muncul di dunia persilatan Dan wajah Bagua senseng tampak berubah, pelan-pelan dia melihat pemuda itu dan berkata Sahabat yang masih muda ini ternyata mempunyai ilmu silat begitu tinggi Siapa gurumu? Apakah beliau adalah gurumu? Dan Tian Yei tersenyum tapi senyumnya masih terlihat penuh dengan kesombongan Dia menjawab, aku datang dari King Hai Guruku pernah menyebutkan nama Tetua Fan Aku kira pendekar Fan tentu masih ingat Guru ku wajah Bagua senseng berubah Dia segera memberi hormat Ternyata pendekar mudakian datang dari gunungmu ke Maye Ien Gurumu adalah orang yang berilmu tinggi Dulu aku pernah bertemu dengannya Sekarang pendekar mudakian mulai berkelana di dunia persilatan Ini sangat baik, baik sekali pendekar-pendekar di sana terkejut melihat ilmu silat pemuda itu Sekarang melihat Bagua senseng yang selalu menyombongkan diri pun begitu menaruh hormat kepada pemuda itu Mereka jadi bertanya-tanya Pemuda yang bernama Tian Yei itu tersenyum Dengan sombong dia berkata Tetua Fan, apakah aku akan terlihat memalukan jika menjadi wasit pertarungan ini? Segera Bagua senseng tertawa Pendekar Tian adalah murid kesayangan salah satu tetua dunia persilatan Nama tetua ini adalah Pak Tua Tanpa Nama Kalian yang sering berkelana di dunia persilatan Pasti pernah mendengar nama Pak Tua Tanpa Nama dari King Hai Begitu mendengar nama Pak Tua Tanpa Nama Para pendekar di sana menjadi ramai lagi Wan Sendau Wang Zengguo, ketika mendengar empat kata ini, segera melarikan diri dari pintu inggir Ketika mendengar nama ini, Yei Feng ikut terkejut, dia terus melihat pemuda yang bernama Tian Yei ini Ternyata kabar dunia persilatan yang menyebar bahwa di King Hai tepatnya di Gunung Bukema Yen tinggal seseorang berilmu sila tinggi Selama puluhan tahun orang dunia persilatan mengetahui tentang keberadaan orang aneh ini Ilmunya sudah sangat sakti, tapi tidak seorang pun yang pernah bertemu dengan orang ini Semua orang hanya tahu dia disebut Pak Tua Tanpa Nama Tian Yei adalah murid orang aneh ini Maka Bagua Sendzeng pun sangat menghormatinya Tian Yei berdiri dengan sombong melihat ke sekeliling ruangan Bagua Sendzeng berjalan ke meja sembahyang Memberi hormat kepada biksu Zhongnan Pai yang ada di belakang meja sembahyang Sekarang para pendekar telah memilih tiga orang untuk menjadi wasit pertarungan Pertarungan bisa segera dimulai Yei Feng melihat biksu setengah bayak itu sedang bicara dengan dua biksu lainnya dengan suara kecil Umur kedua biksu itu sudah tua Sambil mendengar perkataan biksu itu Meti mereka mencari-cari Yei Feng berpikir Apakah mereka sedang mencariku salah satu biksu berambut putih berjalan ke arahnya Dia menyapa semua orang kemudian berkata Ketua perkumpulan kami yaitu Biksu Miao Ling karena sakit lalu meninggal Karena beliau meninggal secara tiba-tiba Maka kedudukan ketua ini tidak sempat diwariskan olehnya kepada yang berhak menyandang gelar ketua Maksud kami adalah di antara ratusan murid Zhong Nan Pai yang berilmu silat tinggi bertarung untuk memperoleh kedudukan ketua Zhong Nan Pai generasi ke-6 Kami berharap para pendekar akan mendukung kami Tiga orang yang telah kalian pilih adalah orang-orang ternama dari dunia persilatan Mereka akan menjadi saksi dalam rapat ini Aku mewakili semua murid Zhong Nan Pai berterima kasih kepada kalian Kedua alisnya berkerut, wajahnya sedih dan khawatir Dia berkata, di antara murid-murid Zhong Nan Pai Yang ku ketahui yang ikut pemilihan ketua hanya ada tujuh orang Ketujuh orang ini adalah orang-orang terkuat Tapi aku berharap orang-orang ini bisa menjadi penanggung jawab yang handal Sekarang aku persilahkan ketujuh murid Zhong Nan Pai ini keluar dan memberi salam kepada para pendekar Tiba-tiba Bagua Sen Seng tertawa Biksu Miya Ova, apakah Anda tidak berniat mengikuti pemilihan ini Biksu berambut putih itu tertawa Aku sudah tua, tulang dan ototku sudah mengendur Mana bisa aku seperti Tuan Fan yang begitu bersemangat Fan Chong Pin tertawa Aku tahu kalau guru seperti seekor burung bangau, sangat bebas Kalau begitu, kita persilahkan saja ketujuh guru ini untuk keluar Aku yakin semua orang di sini pasti ingin melihat calon ketua Zhong Nan Pai yang baru Pendekar-pendekar setuju dengan usul Fan Chong Pin Guru Miya Ova tersenyum, dia berputar ke belakang Ketujuh Biksu Zhong Nan Pai yang mengenakan baju biru keluar Ketujuh orang ini ada yang kurus, tinggi, pendek, tua, muda, tidak ada yang sama Persamaan mereka adalah sama-sama terlihat bersemangat Langkah mereka pun mantap Meti mereka bersinar, mereka terlihat seperti pesilat tangguh Setelah ketujuh Biksu itu keluar, telapak tangan mereka tampak menempel menjadi satu Mereka memberi hormat Para pendekar berdiri, balas memberi hormat kepada ketujuh Biksu itu Yang perlu diketahui di antara ketujuh Biksu itu, salah satunya akan menjadi ketua Zhong Nan Pai generasi berikutnya Karena itu pula para pendekar di sana tidak ada yang berani bersikap kurang ajar Ye Ifeng masih berdiri di belakang, dia terus memperhatikan ketujuh Biksu itu Dia mempunyai firasat tidak enak, rapat akbar ini diadakan pasti ada alasan tertentu Hanya saja apa alasannya masih belum terlihat jelas Aula itu sangat luas, kecuali di sana tampak para pendekar yang duduk mengelilingi aula Di tengah ada ruang kosong dengan luas 10 meter Sekarang tampak seorang Biksu dengan usia sekitar 30 tahun berdiri di tengah aula Kedua tangannya dikatutkan, lalu memberi hormat Dia berlutut dan memberi hormat kepada para leluhur Murid generasi ke-6 dari Zhong Nan Pai, Ksu Hwan Hwa Berharap paman guru dan kakak seperguruan mau memberikan petunjuk Kemudian dia pun memasang kuda-kuda Baju Biksu panjangnya diselipkan ke tali pinggangnya Kedua matanya terbuka dengan lebar Sepertinya ilmu silatnya cukup tinggi Setelah Ksu Hwan Hwa berdiri, para tamu langsung mengetahui ilmu silatnya paling sedikit Telah berusia 20 tahun Diam-diam banyak yang berpikir Murid-murid Zhong Nan Pai ternyata ada juga yang berilmu silat tinggi Salah satu Biksu berdiri dan berjalan keluar Dia memberi hormat kepada para tamu dan juga kepada patung dewa Kemudian dia menyelipkan baju Biksunya ke tali pinggang Dia memberi hormat kepada Ksu Hwan Hwa Dan kedua tangannya dikatukan menjadi satu Ksu Hwan Ji berharap kakak seperguruan sudi memberikan petunjuk Dia berdiri dengan diam Dengan penuh konsentrasi dia siap menghadapi Ksu Hwan Hwa Biksu Ksu Hwan Hwa membentak Kemudian tangan kirinya dilayangkan Tangan kanannya menepis Kakinya maju dia bergerak mendekati Ksu Hwan Ji Tiba-tiba kedua tangannya terjulur keluar dan menyerang Yang satu ke arah wajah Sedangkan yang satu lagi ke perut bagian bawah Kaki Ksu Hwan Ji bergeser Tubuhnya berputar membentuk lingkaran Kemudian tangan kanannya menyerang Dalam ruangan dengan luas 10 M Tampak dipenuhi dengan bayangan telapak tangan Tubuh mereka bergerak secepat kilat Ilmu yang mereka pakai adalah ilmu dari perkumpulan mereka Selain terlihat ringan tapi kemantapannya tidak hilang Dalam kemantapannya terasa seperti awan yang berjalan dihembus angin Atau seperti air yang mengalir Setiap jurus terus bersambung dan selalu berubah Saat jurus telapak tangan digunakan Para pendekar baru mengetahui ternyata ilmu telapak tangan Zhong Nan Pai begitu sempurna dan bagus Sewaktu para pendekar sedang asyik menyaksikan semua jurus kedua biksu itu Tiba-tiba bayangan mereka terpisah Biksu Ksu Hwan Ji telah berdiri di tempat jauh dan berkata Jurus kakak seperguruan sangat bagus Aku mengaku kalah dia mengatupkan kedua tangannya Lalu dengan pelan kembali ke tempatnya Bagua Sen Seng tertawa tergelak-gelak Ini adalah pertarungan antara persilat tangguh Dan ini yang baru disebut sebagai orang yang berilmu silat tinggi Dia melihat kesekeliling Sambil tertawa dia berkata lagi Tadi guru Ksu Hwan Ji hanya kalah 1-2 jurus Tapi dia sudah mengaku kalah Ini sikap yang sangat baik Harap semua bisa belajar dengan semangat guru Ksu Hwan Ji ini Kemudian dia mengacungkan ibu jarinya Dan tertawa Para pendekar sangat kagum Ada sebagian tamu yang belum melihat jelas apa yang dilakukan Biksu Ksu Hwan Ji Tapi semua ikut mengacungkan ibu jarinya Yang perlu kita ketahui Ini adalah pertarungan untuk mendapatkan posisi sebagai seorang ketua Tapi Biksu Ksu Hwan Ji menganggap menang atau kalah adalah hal biasa Kebesaran hatinya begitu luas Tidak semua orang bisa melakukannya Tidak lama kemudian Ada dua orang Biksu yang kalah lagi Dia tetap berdiri di tengah haula Dan dia adalah Biksu Ksu Hwan Hua Dalam dua kali pertarungan sejak awal mereka bertarung hingga Batas yang ditentukan Yang kalah dengan rela hati mundur dari Arna Tidak ada yang mencari gara-gara Yei Feng Gambiam memuji tindakan murid-murid Zong Nan Pai Dia pun kagum kepada Biksu Ksu Hwan Hua Yang dalam tiga kali pertarungan masih tampak tenang dan berdiri dengan santai Tiba-tiba Mei Hua Jian Du Chong Kin mendekati Fan Chong Pin lalu bicara dengan pelan Terlihat Fan Chong Pin mengangguk-angguk seperti setuju dengan perkataan Du Chong Kin Bab 37 Bersaing menjadi ketua dari balik tubuh ketiga Biksu itu Muncul seorang Biksu berjanggut panjang Dia adalah adik seperguruan Biksu Miao Ling Dia berada satu generasi di atas Ksu Hwan Hua Maka pada saat Biksu ini keluar Ksu Hwan Hua segera memberi hormat Apakah Paman Guru kelima akan memberikan petunjuk Biksu itu adalah salah satu murid dari ketua Zong Nan Pai Yaitu Yeu Zen Ren Yang bernama Miao Yuan Sekarang dia terlihat tersenyum dan berkata Kita akan bertarung Kau tidak boleh dengan sengaja mengalah padaku Kalau tidak pertarungan ini akan kehilangan Artinya, yaitu perebutan posisi menjadi ketua Zong Nan Pai Dengan hormat Ksu Hwan Hua berkata Aku akan menuruti apa yang Paman Guru katakan Dia berdiri dan siap menyerang Tiba-tiba Bagua Sen Seng datang menghalangi mereka dan berkata Guru, tunggu sebentar Maksud pendekar muda du tadi Guru Ksu Hwan Hua telah bertarung tiga kali Dia harus beristirahat dulu Sekarang tiga Biksu bertarung dulu Yang menang akan bertarung kembali dengan Guru Ksu Hwan Hua Apakah kalian setuju dengan usul ini? Ksu Hwan Hua mundur dari sana Miao Yuan menjawab Silahkan Guru Fan yang mengambil keputusan Dalam dua pertarungan kali ini Biksu Miao Yuan yang menang Kemudian ada Biksu Miao Tong yang bertarung dengan Biksu Miao Yuan Tapi dalam beberapa jurus Biksu Miao Tong kalah dari Biksu Miao Yuan Para pendekar melihat beberapa orang pesilat tangguh Zong Nan Pai bertarung untuk merebut posisi sebagai ketua Mereka terlihat seperti sedang latihan biasa Sama sekali tidak terjadi hal berbahaya atau menegangkan Mereka memuji kebesaran hati murid-murid Zong Nan Pai yang berlapang dada luas Tapi mereka juga menyayangkan dalam rapat akbar kali ini tidak ada tontonan yang menegangkan Para pendekar datang dari berbagai tempat jauh Mereka mempunyai perangai buruk manusia Mereka berharap akan terjadi pertarungan berdarah Tapi dari kelima pertarungan yang telah berlalu Ternyata hanya begitu saja Maka para tamu pun merasa agak kecewa Sekarang sisa pertarungan yang ada yaitu pertarungan antara Miao Yuan dan Ksu Han Hwa Maka perhatian para pendekar pun tertuju pada mereka berdua Siapapun yang menang Dia akan menjadi ketua Zong Nan Pai Ini adalah hal penting bagi dunia persilatan Bagua Sen Seng tertawa Harap kedua guru beristirahat terlebih dulu Setelah itu kembali bertarung untuk merebut posisi sebagai ketua Aku masih mempunyai kesempatan menyaksikan pertarungan antar pesilat tangguh Dia membalikan kepalanya melihat Dut Chow Kin dan Tian Yei Apakah kalian pun mempunyai perasaan seperti itu Tian Yei tampak sedang bersandar di sebuah kursi Sejak tadi dia tidak bergerak Sekarang dia terlihat mengangguk Seperti ada yang ingin diakatakan Tiba-tiba Biksu Miao Fa mendekat dan berkata Adik seperguruan Miao Yuan dan keponakan Ksu Han Hwa Lebih baik bertarung sekarang Yang menang dihadapan pada pendekar dan patung para dewa Akan disumpah menjadi ketua Zong Nan Pai yang baru Kita tidak butuh upacara lainnya lagi Kedua alis Pansyong Pin berkerut Diam-diam dia merasa aneh Mengapa Biksu Miao Fa yang biasanya sangat teliti Sekarang begitu terburu-buru Sebenarnya ini adalah masalah penting Mengapa beristirahat pun tidak diperbolehkan Yei Feng yang masih berdiri di sisi Melihat wajah Miao Fa yang penuh dengan kekhawatiran Dia selalu memandang keluar pintu Dia seperti takut pada sesuatu Takut kalau tiba-tiba seseorang datang dan mengacaukan keadaan di sana Maka dia ingin Miao Yuan dan Ksu Han Hwa segera bertarung Untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah Ksia Onan Pin tidak peduli dengan semua yang terjadi di sana Dia hanya menyandar dengan bahagia di sisi Yei Feng Karena tempat di sana sangat terbatas Semua pendekar terlihat berdesakan Maka Ksia Onan Pin hampir bersandar ketubuh Yei Feng Hal ini tidak terlihat aneh dalam pandangan orang-orang Ruangan itu hening Karena semua sedang berkonsentrasi Melihat kedua persilap tangguh Zong Nan Pai yang akan bertarung Miao Yuan dan Ksu Han Hwa sedang memusatkan pikiran Para biksu Zong Nan Pai sebelum bertarung biasanya selalu dam dan mengumpulkan tenaga terlebih dulu Mereka tidak berani bertindak ceroboh Tapi pada saat ada yang menang atau kalah Ada salah satu yang segera mundur Ini adalah sikap yang sangat baik Saat semua orang sedang diam dan suasana sangat ening Sampai nafas para tamu pun terdengar Tiba-tiba para pendekar yang berada di tengah haula Mengeluarkan suara ricuh Mereka bergeser ke pinggir Wajah biksu Miya Ova berubah Yei Feng pun terkejut Tebakannya tepat Rapat akbar ini tidak akan berlalu dengan tenang Bagua Sen Zeng dan Mei Hwa Jian terkejut Dari luar terlihat ada sekelompok biksu berbaju biru masuk ke dalam maula Para pendekar di sana tidak tahu apa yang terjadi Yang berjalan di baris terdepan adalah seorang biksu Tubuhnya kurus kering Pedang panjangnya terselip di punggungnya Panjang pedang itu hampir mengenai tanah Tapi dia tetap berjalan dengan mantap Sorot matanya tajam Begitu melihatnya langsung dapat diketahui Kalau dia seorang pesilat tangguh Sekelompok biksu itu berjumlah 10 orang lebih Masing-masing membawa pedang yang terselip di punggung mereka Yang menjadi perhatian Yei Feng adalah baju biksu yang mereka kenakan Semua terlihat masih baru Hal ini membuat Yei Feng teringat kembali pada biksu muda yang mereka temui di kaki gunung Biksu kurus kering itu dengan metelangnya melihat ke sekeliling Kemudian dia tertawa Kakak seperguruan Mia Ova Kau tidak boleh bertindak seperti itu Aku telah memerintahkan muridku datang melapor kepada kakak Kalau adikmu yang tidak berguna ini akan datang untuk meramaikan rapat akbar ini Mengapa kakak malah membuka rapat ini tanpa menungguku? Apakah setelah 10 tahun lebih kita tidak bertemu Kakak telah melupakan adikmu yang tidak berguna ini Kemudian dia melihat para pendekar sambil tertawa Dia berkata lagi Aku adalah Biksu Miao Yeu Aku adalah salah satu murid Zong Nan Pai Kalian telah datang dari jauh Maka aku memerintahkan para muridku Supaya di setiap belokan menyiapkan air teh untuk para pendekar Kalau kakakku kurang bisa melayani kalian dengan baik Aku yang akan meminta maaf di sini Begitu perkataannya keluar Membuat para pendekar di sana terpaku Karena tiba-tiba saja muncul orang ini Ye Ifeng mengerti dan berpikir Ternyata orang-orang yang menyedihkan air minum tadi adalah murid-murid Biksu Miao Yeu Kalau Biksu Miao Yeu adalah murid Zong Nan Pai Mengapa Biksu Miao Fa berundak seperti ini Biksu-biksu yang ada di kaki gunung Bersikap seperti Biksu yang tadi ditemui Ye Ifeng di depan pintu kuil tadi Seperti ingin mengatakan sesuatu Tapi begitu ada yang datang dia tidak mengatakannya lebih lanjut Sekarang kelakuan mereka satu per satu melintas di benak Ye Ifeng Ye Ifeng tahu kali ini kedatangan Biksu Miao Yeu pasti mengandung maksud tertentu Apa maksudnya belum terlihat jelas Dia harus menunggu tindakan Biksu Miao Yeu selanjutnya Para pendekar saling pandang pikiran mereka sama dengan Ye Ifeng Biksu Miao Fa terlihat melotot kepada Biksu Miao Yeu Dengan dingin dia berkata Miao Fa tidak berguna Aku tidak berani mengaku sebagai kakak seperguruan Tuan Guru sudah meninggal Kalau beliau tahu Beliau tidak akan mau mengakui Tuan sebagai muridnya Miao Yeu tertawa dingin Apa yang kakak katakan? Walaupun aku telah meninggalkan Jong Nansan selama 10 tahun lebih Tapi dalam hati aku selalu teringat pada perkumpulan kita ini Walaupun aku jauh dari perkumpulan Tapi aku tidak pernah merasa terusir dari perguruan kita Apakah hari ini kakak akan mengusirku dari perguruan dengan wajah seram Dia berkata lagi Sewaktu guru masih hidup pun beliau tidak pernah mengusirku Karena itu aku tetap murid Jong Nansan Pai Kalau kakak tidak suka padaku Tidak boleh ada balas dendam pribadi Dan kakak tidak bisa mengatakan Kalau aku bukan murid Jong Nansan Pai lagi Wajah Miao Fa tampak lebih marah lagi Miao Yuan berjalan mendekati Miao Yeu dan memberi hormat Miao Yeu tertawa terbahak-bahak Hahaha Baiklah, adik kelima Kau tidak lupa kalau aku masih kakak seperguruanmu Miao Yuan tertawa dan menjawab Kami tidak pernah lupa kakak seperguruan Tapi kakaklah yang lupakan kami Miao Yuan melotot dan membentak Aku ingin bertanya pada kakak Kalau kakak belum melupakan perguruan kita Mengapa sewaktu guru meninggal Kakak tidak datang? Duo Souzen Ren Biksu tangan banyak Ksieyuk Sian terkenal di mana-mana Tapi tidak ada yang tahu Kalau Duo Souzen Ren adalah murid Jong Nansan Pai Mengapa saat diadakan pemilihan ketua baru Kakak baru ingat kalau kakak adalah murid Jong Nansan Pai Apakah posisi sebagai ketua begitu menarik perhatian kakak dengan suara lebih keras Dia berkata lagi Dulu kita kakak beradik berjumlah enam orang Guru bersikap paling baik kepada kakak Tapi kau tidak menjaga nama baik perguruan Kau membuat kejahatan di dunia persilatan Walaupun begitu saat guru meninggal Beliau masih saja terus mengkhawatirkanmu dan tidak berniat mengusirmu keluar dari perguruan Kakak, kalau kau masih mempunyai hati nurani Kau harus mengubah sikapmu dan kembalilah ke perguruan kita Tapi kau, kau malah masuk ke Biksu Miaoyeu dengan sikap dingin mendengarkan semuanya Tiba-tiba dia membentak Miaoyuan, jika kau masih terus banyak bicara Di depan banyak pendekar aku akan menghajarmu Dasar tidak tahu sopan santun kepada kakak seperguruan sendiri Miaoyuan hanya tertawa dingin Di dunia persilatan Siapa yang tidak kenal dengan duo so zengren? Aku mengatakannya atau tidak sepertinya akan sama Hanya saja kata-kata ini menjadi beban di hati Kalau tidak dibicarakan Hatiku tidak enak Para pendekar baru tahu Ternyata Biksu tua yang kurus dan kering Ini adalah siluman paling jahat Di daerah Sichuan dan Yunnan Yang berjuluk titik duo so zengren Mereka lebih-lebih tidak menyangka Kalau duo so zengren Xie Yeuxian adalah murid Zong Nanpai Hubungan tidak baik Antara Biksu Miaoyeu dan Zong Nanpai Baru diketahui para pendekar di sana Dan dari kata-kata yang terucap oleh Biksu Miaoyuan Masih dibahas oleh mereka Tapi mereka hanya bicara dengan suara kecil Tidak ada seorang pun yang berani bicara dengan suara keras Biksu Miaofa membentak Apalagi kau telah menjadi anggota Tian Zheng Jiao Kau tidak punya hak kembali ke sini Dan merebut posisi sebagai ketua Apakah kau mengira kelakuanmu di luar sana Tidak ada yang tahu begitu Kata-kata ini keluar membuat Yei Feng bertambah terkejut Duo so zengren ternyata masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiao Sekarang dia kembali untuk merebut posisi sebagai ketua Apa keinginan dia sebenarnya? Semua orang pasti penasaran Sepertinya tujuan Tian Zheng Jiao Selain ingin menguasai dunia persilatan Mereka masih berniat menguasai semua perkumpulan Kalau Zong Nan Pai berhasil mereka kuasai Entah bagaimana nasib perkumpulan lainnya Yei Feng beberapa kali ingin keluar dan melambrak Miaoye U Tapi Bagua Sen Zheng sudah bicara dengan keras Sesuai dengan aturan yang berlaku Guru Miaoye U belum dikeluarkan dari perkumpulan Zong Nan Pai Maka dia tetap menjadi murid Zong Nan Pai Tapi kalau Guru Miaoye U telah masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiao Aku rasa itu agak sulit Tiba-tiba Biksu Miaoye U tertawa terbahak-bahak Suara tawanya menggetarkan sekeliling aula Membuat debu yang ada di atas langit-langit tampak berjatuhan Para pendekar saling pandang Tawa Miaoye U telah berhenti tapi gemannya terus terdengar Biksu Miaoye U membuka matanya yang besar dan berkata Siapa yang mengatakan kalau murid Zong Nan Pai Tidak boleh menjadi anggota Tian Zheng Jiao Dan siapa yang mengatakan murid Tian Zheng Jiao Tidak boleh menjadi murid Zong Nan Pai Aku, Miaoye U, walaupun sudah masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiao Tapi tetap menjadi murid Zong Nan Pai Mengapa aku tidak boleh ikut pemilihan ketua Dengan sombong dia melihat ke sekeliling dan tertawa dingin Semua murid Zong Nan Pai dengarkan kata-kataku dengan jelas Bukan hanya aku, Miaoye U yang kembali ke Zong Nan Pai Dari Chang Jiang dan dari kedua sungai Semua pesilap pedang terkenal masuk perkumpulanku Zong Nan Pai Dia menunjuk 10 orang lebih biksu berbaju biru yang tadi mengikutinya masuk Lalu dia berkata lagi Tiga bersaudara Laosan, Pendekar Hu Dua bersaudara Nan Gong Su Wang Jian, Yan San San Jian, Tai Yee I Jian Apakah kalian pernah mendengar nama besar mereka? Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata lagi Sekarang semua persilap pedang terkenal telah masuk Zong Nan Pai Maka Zong Nan Pai akan berjaya di dunia persilatan Guru yang ada di alam sana pasti akan tersenyum karena senang dan bangga Dia tertawa sombong Dia terus menyebutkan nama-nama orang terkenal Maksudnya tidak lain adalah menyombongkan diri Para pendekar yang ada di sana tahu apa maksud dari Miaoye U Tapi mereka tidak berani melawannya Walaupun dalam hati para pendekar itu marah Tapi tidak ada yang berani berseberangan pendapat dengan Tian Zheng Jiao Begitu pula dengan para pesilat pedang yang terkenal itu Karena itu semua orang duduk tidak bergerak Dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara Wajah Bagua Sen Seng terlihat tidak suka Sewaktu dia mengerutkan alisnya akan Bab 38 Lon Cheng berdentang 10 kali Tiba-tiba Big Sumiao Yuan yang berdiri di sisi berkata dengan suara besar Jika kau bisa menang dariku Kau boleh merebut posisi sebagai ketua Zhong Nan Pai Angin yang dihasilkan dari telapak menyerang ke dada Bik Sumiao Yeu Miaoye U tertawa dingin Baiklah, biar kakak melihat kemampuanmu Aku ingin tahu apakah selama beberapa tahun ini ilmu silatmu mengalami kemajuan Dan dia bergerak, serangan telapak tangan Bik Sumiao Yuan begitu cepat Tapi tidak mengenai sasaran Telapak tangan kanannya ditarik Lalu diputar dan menepis Jari tangan kirinya diarahkan ke bawah Siap menotok dada Bik Sumiao Yeu Diiringi tawa Miaoye U Dia menggeser kakinya dan berkata Biar kakak mengalah dulu kepadamu Tiga jurus kedua tangan Miaoye U Menyerang tapi tidak mengenai sasaran lagi Dia menarik kembali tangannya Kemudian dengan jurus Pai San Zeng Gak menyerang Miaoye U Serangan kali ini dilakukan dengan sepenuh tenaga Angin telapak terasa besar Membuat baju Miaoye U sedikit terangkat Kali ini kita bisa melihat bagaimana kuatnya ilmu silat yang dimiliki dua Zhou Zengen Dia bersalto ke belakang Tubuhnya yang kurus kering dengan lurus direbahkan ke bawah Lalu dengan Ker Tai Ban Kiao Jembatan papan besi Dengan posisi sangat berbahaya Berusaha menghindari serangan Miaoye U Ilmu Tai Ban Kiao bila dipakai saat pesilat tangguh bertarung Kecuali dilakukan dalam keadaan terpaksa Biasanya jarang dipergunakan Karena begitu tubuh bersalto Bagian atas, tengah, dan bawah Dan bawah akan terlihat ada celah Artinya itu memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerang Bila lawan menyerang dari atas Maka lawan akan mendapat kesempatan untuk memukul Dengan mudah Miaoye U menggunakan jurus ini Membuat para pendekar terkejut Tapi Miaoye U telah menarik kembali tenaga serangannya Kedua telapaknya menepis ke bawah Dalam keadaan seperti itu Dia masih sempat memutar tumitnya Tubuhnya yang telah berada di bawah telah berganti posisi Kedua telapak Miaoye U tidak mengenai sasaran lagi Sewaktu tenaga Miaoye U sudah habis Dan tenaganya belum pulih Tubuh Miaoye U telah terangkat Telapaknya terangkat dengan posisi miring Dia menyerang ke ketiak kiri Miaoye U Tubuh Miaoye U bergoyang tapi tidak sampai ambruk Ternyata serangan tadi Miaoye U hanya menggunakan 50% tenaganya Dia menatap Miaoye U dan tertawa dingin Adik, kau masih harus belajar beberapa tahun lagi Nadanya penuh dengan penghinaan Tiga kali serangan Miaoye U tidak mengenai sasaran Sekarang sekali Miaoye U memukulnya langsung mengenainya dengan telak Dia terpaku tidak mampu bicara Para pendekar terkejut Mereka melihat dengan metu kepala sendiri Bagaimana hebatnya ilmu silat Miaoye U tadi Tapi sekali Miaoye U menyerangnya Langsung membuat Biksu Miaoye U kalah Mereka terpaku melihat ilmu silat Miaoye U Dengan wajah pucat Biksu Miaoye U Dengan menghampiri mereka Dengan pelan dia mendorong Biksu Miaoye U Adik kelima, kau istirahat saja dulu Kemudian kedua matanya terbuka lebar Dia memelototi Miaoye U dan membentak Ternyata selama beberapa tahun ini ilmu silatmu telah maju pesat Walaupun ilmu silatmu tinggi Tapi kami murid-murid Zong Nan Pai Tidak akan mau mengakui orang yang telah berhianat sebagai ketua Miaoye U tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba ada yang suara tawa yang lebih besar lagi Terdengar dari depan meja sembah yang Para pendekar harus menutup telinga dan terus mencari-cari sumber suara itu Ternyata yang tertawa adalah tamu dari King Hai, Kian Yei Dia melangkah keluar sambil terus tertawa Sambil tertawa matanya yang bersorot tajam melihat sekeliling Kemudian tawa itu berubah menjadi tawa dingin Dia melihat Miaoye U dan dengan pelan berkata Aku benar-benar tidak mengerti Kali ini kalian memilih ketua dan banyak pendekar yang sudah datang Aku kira ini hanya sekedar demi keadilan Biksu Miaoye U adalah murid Zong Nan Pai Mengapa tuan di depan para pendekar Mungkir atas kata-kata kalian sendiri Bukankah hal ini lucu? Dia tertawa dengan dingin dan seram Biksu Miaofa membentak Ini adalah urusan perkumpulan kami Biar kami sendiri yang membereskannya Kami tidak butuh bantuan tuan untuk membereskannya Walaupun sedang marah Tapi Biksu yang biasanya terlihat kalem ini Ternyata masih bisa menahan diri Kian Yei tertawa lagi Semua hal yang terjadi di dunia ini Wajib diurus Hal yang terjadi di Zong Nan Pai Kalau tidak menginginkan orang luar membereskannya Mengapa membiarkan para pendekar yang telah datang dari jauh harus turut membereskannya? Apakah kami harus mendengar aturan Tuan Biksu Miaofa memang tidak pandai bicara Kata-kata Kian Yei membuatnya marah Hanya mampu ditelannya Miaoyau memberi hormat kepada Kian Yei dan tertawa Tuan telah membela keadilan dunia persilatan Aku ucapkan banyak terima kasih Kemudian dan melanjutkan kembali Mulai hari ini Aku, Miaoyau menjadi ketua Zong Nan Pai Belum habis berkata Miaofa membentak Pengkhianat Turun kau diiringi suaranya Dia sudah menyerang Miaoyau Kesepuluh jarinya terbuka dan mencengkram ke arah tenggorokan Miaoyau Jurus ini benar-benar sangat berbahaya Melihat jurus ini Miaoyau merasa terkejut Dia menghindar 3 meter Tapi dia masih sempat merasakan ada angin yang lewat Kemudian terdengar suara memilukan Setelah dilihat dengan seksama Ternyata Miaofa terjatuh Kian Yei masih berdiri dan tertawa dingin di sisinya Sambil memainkan ikat pinggangnya Dia tertawa dingin Aku, Kian Yei harus Membelah keadilan di dunia persilatan Mengapa Biksu Miaoyau tidak boleh menjadi ketua Zong Nan Pai Ternyata serangan Miaofa tadi pada saat menyerang bagian dadanya terbuka Ini melanggar kera pertarungan Kian Yei dengan cepat berlari ke kanan dan menyerang dada Miaofa Tubuh mereka bergerak dengan cepat Para pendekar hanya melihat sekelebat bayangan Miaofa terjatuh dengan posisi duduk di bawah Dalam satu jurus bisa terlihat siapa yang kalah dan siapa yang menang Hal ini membuat para pendekar terkejut dan berteriak Kedua matut Kian Yei menatap ke atas Kembali dia tertawa dingin Di antara murid-murid Zong Nan Pai Kalau ada yang tidak setuju Miaoyau menjadi ketua Silakan keluar dan bertarung dengannya untuk merebut posisi sebagai ketua Para pendekar, kalau ada yang tidak setuju juga dengan tindakan ku ini Boleh keluar untuk bertarung denganku Dia melihat di belakang sebelah kanan tergantung sebuah lonceng besar terbuat dari tembaga Sambil tersenyum dia melihat lonceng besar itu lalu terdengar suara tengk Lonceng berdentang karena sentilan jarinya Para pendekar terkagum-kagum dengan kemampuan jarinya yang begitu sakti Dia tertawa dan dengan sombong berkata Sekarang lonceng telah berdentang satu kali Kalau lonceng itu telah berdentang sepuluh kali Dan di antara kalian tidak ada yang mampu mengalahkan Miaoyau Berarti Miaoyau yang akan menjadi ketua Zhongnanpai Kemudian dia menggerakkan jarinya lagi Lonceng besar itu berdentang lagi mengeluarkan suara besar Bagua Senzeng menarik nafas panjang Dia sadar, memang dia mempunyai ilmu silat yang telah berusia puluhan tahun Tapi dia tetap bukan lawan Kian Yei Diiringi suara nafasnya dia pergi Karena dia malu kalau terus berada di sana Ceng! Lonceng kembali berbunyi Biksu Ksuhan Huan keluar Tapi tiba-tiba terlihat bayangan yang berkilau Ternyata puluhan biksu bawaan Miaoyau telah mengeluarkan pedang mereka Begitu Ksuhan Huan bergerak pertarungan pun segera terjadi Dentang kelima, keenam Pikiran Biksu Ksuhan Huan sangat kacau Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang Dia juga sadar kalau dia bukan lawan Kian Yei Tapi dia pun tidak bisa membiarkan Biksu Miaoyau menjadi ketua Zhongnan Pai Lonceng berdentang untuk ketujuh kalinya Tiba-tiba dari bagian kiri aula, ada yang berteriak dengan lantang Tunggu bayangan berkelebat berwarna abu Dia keluar seperti seekor burung bangau berwarna abu di udara Bayangan itu keluar dengan menginjak kepala para pendekar lalu mendarat Dia adalah Yei Feng yang sejak tadi hanya diam Para pendekar terkejut, Kian Yei tertawa dingin Dia melihat wajah Yei Feng, kemudian dia mundur dan tertawa Baik, baik, ternyata kau pun datang ke sini Hitung-hitung aku terlalu ikut campur Kemudian lengan bajunya bergerak Diikuti pandangan aneh para pendekar Dia bergerak secepat kilat, dia berlari keluar Yei Feng merasa aneh, dia merasa sedikit bingung Apa yang terjadi dia sendiri pun tidak tahu Kemudian dia berkata Dik Sumiyao Yei U memang murid Zong Nan Pai Tapi dia tidak diinginkan oleh banyak orang untuk menjadi ketua Mana mungkin dia bisa menjadi ketua? Dia masih tidak mengerti ada apa dengan Kian Yei Dan mengapa dia pergi begitu saja Maka dia hanya sekedar bertanya Beberapa ratus pasang metu berputar melihat Yei Feng Miao Yei U dan puluhan biksu yang memegang pedang Tidak tahu apa yang telah terjadi Murid-murid Zong Nan Pai dengan wajah berseri-seri melihat Yei Feng Biksu Miao Yei U dengan sorot metu kebingungan dan terkejut melihat Yei Feng Kemudian dia membalikan tubuh keluar dari ruangan Sebelum keluar, dia sempat melihat Yei Feng kembali Tapi begitu matanya bertatapan langsung dengan metu Yei Feng Dia langsung menundukkan kepalanya Seperti memikirkan, lalu berkata Baiklah, jika semua ingin seperti itu Aku akan pergi baru saja Perkataannya baru selesai Dia segera berlari keluar Para pendekar menahan rasa terkejut mereka Melihat pemuda yang telah membuat Kian Yei dan Miao Yei U yang sombong itu kabur dari sana Di bawah curahan sinar bulan, biksu-biksu yang mengenakan baju biru kehilangan batang hidung mereka Selamat menikmati! selamat menikmati